Intro Kita lagi ada di kedai Ibu Fatimah Tuh kalian bisa lihat kan banyak banget tuh ketepatnya Disini itu banyak banget menu-menunya Ada rendang, ada jengkol, ada tahu tentang, ada opor Warung tendaan milik Ibu Fatimah ini Emang setiap harinya menyediakan menu nasi uduk Dan ketupat sayur khas Betawi Foodist Meskipun baru berdiri selama 3 tahun Ketupat sayur ini selalu diserbus sama pembeli lho Ketika jam pulang kantor Jadi gini bu, saya mau pesen ketupat sayur Menu favoritnya apa ya? Menu favoritnya semur daging, rendang, mulai ayam, jengkol semur Saya boleh ikut ngeracik nggak? Boleh Menu favorit ini nggak bakal komplit tanpa siraman sayurnya dong pasti Disebut sayur godok dengan ciri khas kuah santan dan potongan labu siam Ini makin menonjolkan cita rasa ala Betawinya Bu, ini bumbunya tuh apa aja sih ketepat sayur itu? Ini bumbunya, bisa rempah-rempah ya, cabai Tuh pudis, rempah-rempah, bawang Gula, apa segala macem ada deh Oh iya Terus saya mau rendang Variasi lauk yang super komplit, bahkan hampir 20 macem nih Dijamin nggak bakal bikin pudis bosen deh Tahu tempe? Ada Telur? Ada dong Ayam? Ada banget Bahkan daging pun ada pudis Ini jengkol favorit disini Wah jengkol tuh favorit disini pudis Kalian harus cobain nih, dateng ke Pamulang ya Kalau ngomongin kuliner khas Betawi mah, nggak boleh ngelewatin bestsellernya ya Alias si jengkol Pucinta pedes? Ada jengkol belado nih Dan yang manis ada semur jengkolnya juga Mantep Ketupatnya itu lembut banget Udah gitu Ditambah rempah-rempahnya dari kuah ini Terasa banget, enak banget Meskipun menggunakan santan pudis Rasa sayur labu siam ini bukan tipikal kuah kental yang bikin enak loh Biarpun terasa ringan Kombinasi rempahnya yang kayak super endus banget rasanya di mulut Hmm, rendangnya juga enak banget pudis Dagingnya tuh lembut Ditambah dengan kuahnya dan lontongnya yang enak banget nih Hmm Nampol Kalau rendang padang memiliki rasa rempah yang kuat dan lebih pedas ya kan? Nah rendang betawi ini punya rasa yang lebih legit pudis Perpaduan rasa yang rame banget pokoknya di mulut Emang bikin nida langsung bergoyang Hahaha Nah kalian bisa lihat sendiri kan? Mudah banget Motong daging ayamnya Tuh Hmm Ketupat ketemu sama rendang dan opor Apalagi kalau opor ayamnya Pakai ayam kampung yang super lembut kayak begini Duh, nikmat mana lagi yang kau dusta? Kan coba Hmm Nikmat banget pudis Gak terlalu pedas Kerasa banget Kerasa jengkolnya Wih mantep pokoknya Kuy penggemar kuliner betawi Gak bakalan keciwa deh Apalagi kalau disuguhin jengkolnya yang endis kayak begini Hmm auto ketegian deh tuh Hahaha Cus samperin ya pudis Pastiin datang awal mulai dari jam 4 sore Soalnya nih makin malam makin rame loh Makan receh Menu receh Tapi rasanya gak recehan pudis Dan Makan Men Terima kasih telah menonton!